Intro Salam sukacita bagi kita semua Saudara yang dikasih oleh Tuhan Bagaimana kabarnya? Doa saya, saya merindukan Anda diberkati Anda menikmati kesehatan penghiburan dan kekuatan iman Serta menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita Sahabat yang dikasih oleh Tuhan Apa yang Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya Pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan pokok bahasan Sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu Firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Ibrani fasal yang ke-10 Ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10 berkata kepada kita Di atas ia berkata Korban dan persembahan Korban bakaran dan korban pengapus dosa Tidak engkau gendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya Meskipun persembahan menurut dukung Torat Dan kemudian katanya sungguh Aku datang untuk melakukan kehendakmu Yang pertama ia menghapuskan supaya menegakkan yang kedua Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali Untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus Yesus Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kalau kita berbicara tentang pengorbanan dan lain sebagainya Dan di ujungnya ada penjelasan bahwa Korban-korban semuanya itu tidak akan dapat menghapuskan dosa dan pelanggaran Bagi setiap umat manusia Tetapi kita tahu bahwa Kristus datang ke dalam dunia Melakukan kehendak Bapak Dan rela berkorban Untuk seluruh umat manusia Melalui dirinya yang dipersembahkan Dikorbankan Di atas kayu salib Maka apa yang dikatakan sungguh aku datang Untuk melakukan kehendakmu Dan secara kedagingan tentunya Siapa mau Siapa mau orang yang akan disalibkan Siapa mau Orang itu harus mati di atas kayu salib Diseksa, dihina, dianiaya Sampai puncaknya kepada penyaliban Tetapi Allah yang penuh dengan kasih Mengasih kepada seluruh umat manusia Dan dialah yang akan menolong kepada seluruh umat manusia Yang membuka pintu hatinya Dan mengundang sang Kristus sebagai Tuhan Dan juru selamatnya secara pribadi Maka itulah yang akan membawa dampak yang baik Keselamatan untuk selama-lamanya Dan kebahagiaan untuk selama-lamanya Dan menikmati pemeliharaan dari Tuhan Untuk selama-lamanya Barilah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kita senantiasa Mencari sang Kristus yang telah mengorbankan dirinya Yang akan memberikan jaminan yang terbaik Kepada setiap orang Yang percaya kepadanya Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur atas kebenaran Jermanmu ini Dan biarlah termeteraikan di dalam lubu hati Setiap orang yang mendengarkannya Dalam nama Tuhan Yesus Kami panjatkan doa kami ini Haleluya Amin